Sementara itu pemirsa dari Bursa Pecalonan Gubernur DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Madya Jakarta Timur menggelar acara deklarasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Uru 3, Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ini di depan Jakarta Timur secara terbuka mendukung penuh pasangan Anies Sandi pada putaran Ketua Uru. Deklarasi dukungan DPP Pan Jaktim digelar di kediaman salah satu kadar DPD Partai Amanat Nasional serta calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Uru 3, Sandiaga Uno. Sandiaga optimis dukungan DPP Pan Jaktim bisa mendongkrak angka perolehan di kawasan Jaktim karena merupakan lumbung suara dari Pan. Selain menggait Partai Amanat Nasional, Sandiaga juga menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ya Pak Prabowo lagi menunggu waktu dari Pak SBE segera setelah jadwal yang memungkinkan akan dilakukan pertemuan insya Allah. Dengan Ketua-Ketua Parpol lain selama ini ditangani oleh Sekjen Gerindra dan Sekjen PKS dan itu sudah berjalan. Keinginan Gerindra dan PKS untuk bersilaturahim itu ada dari detik pertama kita melihat kemungkinan kita bisa bersinergi. Jadi niatan itu ada dari kami dan kami diberitahu oleh Pak Prabowo dan tim bahwa kita akan jemput bola. Kita akan berinisiatif untuk menghubungi agar aspirasi-aspirasi daripada Mas Agus dan Pak Silvi ini bisa terwakili nanti untuk putaran kedua dan pasangan Ani Sandi bisa menghadirkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Jakarta yang kemarin ini menaruh harapannya kepada Mas Agus dan Pak Silvi.